video kali ini kita akan mencoba membuat bonsai kelapa tanpa menggunakan pot Ganyte Science semua yang lagi work from home yang hobi dengan bonsai kelapa video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang memulai usaha bonsai kelapa dimana ada seorang desain yang bertanya bagaimana membuat bonsai kelapa ini agar terkesan klasik pertama kita harus mencari dulu kelapa yang akan kita jadikan sebagai bonsai tersebut jadi kita harus melihat kelapanya yang tunasnya ke atas agar bisa kita jadikan bagian buahnya dibawah itu sebagai potnya jadi kita harus mencari kelapa dulu yang bagian tunasnya tersebut muncul dari tengah dan dia serolah ke atas nah kalau yang ini kurang bagus kita gunakan karena ini sudah hampir mati ya dan ini tidak biasanya susah untuk tumbuhnya karena sudah layu juga tunasnya dan untuk kita gunakan sebagai bonsai kelapa yang buahnya langsung jadi pot ini kurang bagus ini juga salah satu kelapa ini juga bisa kita gunakan untuk bonsai nah tapi modelnya ini adalah model yang tunasnya terletak di samping nah seperti ini tapi yang bagus itu kita pakai sebaiknya yang tunasnya di tengah ini kalau tunasnya yang di tengah nanti bagian ini kita potong bagian lingkaran ini kita potong kemudian ini kita buang sabut ini ini kita buang dan seolah-olah bagian bawah ini akan jadi pot baik kita lanjutkan lagi mencari kelapanya biasanya di dalam kebun ini ada beberapa pohon kelapa dan biasanya sudah matang bisa kita gunakan untuk bonsai tentunya yang sudah ada tunasnya bagus kita gunakan untuk untuk membuat kelapa yang tanpa pot dan kita bisa menjadikan buahnya sebagai potnya sendiri namun perlu dilihat juga dari bentuk dari buahnya ini ini buahnya sudah agak keriput juga karena sering kena hujan dan panas akhirnya dia seperti ini namun untuk yang bagusnya untuk membuat kelapa bonsai kelapa tanpa pot itu bagusnya yang belum keriput seperti ini nanti kita cari lagi kelapa yang lain nah sepertinya ini sangat bagus sekali ini sangat bagus kita gunakan sebagai bonsai kelapa yang kita jadikan langsung buahnya sebagai potnya oke sip jadi ini yang akan kita gunakan sebagai bonsai kelapa tanpa pot atau kita jadikan buahnya ini sebagai potnya langsung oke gimana prosesnya mari kita ikuti langkah selanjutnya alat-alat yang perlu dipersiapkan diantaranya ada gergaji nah gergaji di sini ada dua yang yang pertama yang kita lihat itu matanya sebaiknya semakin kecil mata gergaji ini dia akan semakin bagus kita gunakan untuk membuat bonsai kelapa karena untuk memotong buah dari kelapa ini sebaiknya giginya ini yang kecil nah kalau besar nanti kalau besar giginya ini kemungkinan serabut kelapanya kurang bagus ya jadi saat kita memotong buahnya maka akan terjadi serabut-serabut yang banyak gitu kemudian yang kedua adalah kater ya usahakan katernya kater yang tajam nah ini kasian juga ini kurang tajam tapi nggak apa-apa ini cuma ini yang ada kemudian sebagai alat tambahan ada tang dan pahat selanjutnya bahannya tentu adalah buah kelapa tadi kelapa ini yang akan kita potong bagian atasnya kemudian nanti kita jadikan dia seolah ini adalah potnya dan ini adalah tanaman yang ada dalam potnya bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah bambu bambu ini kita jadikan sebagai lantai dasar atau sebagai kaki dari bonsai kita nanti usahakan bambunya yang kita gunakan adalah bambu yang sudah tua jadi kemungkinan untuk mengkerutnya tidak ada dan bambu yang sudah tua ini juga dia lebih tahan lama terhadap air atau panas langkah pertama yang kita lakukan adalah kita nanti potong dulu kelapa ini dengan menggunakan gergaji jadi kita harus perhatikan juga berapa kira-kira yang akan kita tinggalkan sebagai potnya kalau bisa ini sekitar dua pertiga yang kita tinggalkan sepertiga yang kita buang kalau terlalu kebawah nanti kelihatannya kurang bagus karena terlalu tinggi nanti tonjolan dari kelapanya dari batok kelapanya jadi sebaiknya ini sepertiga saja kita buang oke kemudian ini satu lagi ini adalah pahat nah pahat ini kita gunakan untuk membuka untuk membuka kita membuka bekas yang sudah kita potong ini untuk membuka sabut kelapa ini kita gunakan pahat kalau dirasa nanti ini keras jadi kita menggunakan tang saja untuk menariknya seperti ini nah jadi ini kita buka sampai habis sekelilingnya sampai yang tinggal adalah baktoknya saja dan selanjutnya setelah kita potong seperti ini sudah seperti mangkok ini dan dijadikan dia sebagai pot maka kita harus kita harus menghaluskan bagian pinggirnya ini agar bagian pinggirnya ini terlihat memang benar-benar seperti pot dan kemudian bagian atasnya ini harus kita buang hati-hati karena disana sudah ada sebagian kecil sudah ada akar yang akan keluar jadi benar-benar harus diperhatikan bagian atasnya ini kalau tidak nanti bisa saja tunas dari kelapa yang akan kita jadikan bonsai ini mati selamat menikmati 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 Tidak tumbuh optimalnya bonsai kita Atau bonsai kita bahkan bisa mati Oke langkah selanjutnya dari Membuat bonsai ini adalah kita membuat kakinya Kemudian bambu ini kita rapikan Agar jangan kelihatan serpihan-serpihan dari Serat dari bambu ini Nah kemudian bagian luarnya nanti kita lap Dan kita kalau bisa nanti di amplas Oke kita telah selesai membuat bonsai kelapa Yang langsung buah kelapa ini menjadi sebuah pot untuk bonsainya Kemudian juga untuk pengaplikasian dari kaki dari bonsai ini Ini sebaiknya kita menggunakan tempurung kelapa Yang kita lubangi atasnya ini Dan nanti kita tempelkan seperti ini Kalau sudah dilubangi ya Sudah dilubangi kita tempelkan Seperti ini Nah ini sudah bisa ditaruh di tempat yang Anda inginkan Oke Kita harus menggunakan gergaji yang tajam Nah kalau gergaji yang tidak tajam nanti ini bisa pecah Dan ini tidak bisa digunakan lagi Nah karena untuk sementara Karena gergaji kita kurang tajam tadi Kita menggunakan Bambu saja ya Bambu ini juga bisa kita gunakan Jadi kita letakkan Ini kelapanya yang sudah kita buat bonsai beserta potnya ini Langsung kepada pot Langsung dengan potnya Jadi ini kita taruh seperti ini saja Sudah Jadi ini kita letakkan di tempat yang diinginkan Ini tersepertinya terlalu panjang Dia harus dipendekkan lagi Kalau terlalu panjang ini kelihatannya juga kurang bagus Nah kemudian langkah terakhirnya adalah Dengan melakukan pemberian cat atau pernis Pada bonsai kita ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah video kita kali ini Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!